Mari kita bersama-sama menghormati Sang Buddha. Namo Tasa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa. Namo Tasa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa. Namo Tasa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa. Namo Buddha ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya membutuhkan sebuah presentasi ya dengan LCD ya. Supaya selain mendengar Anda juga melihat ya. Topik yang akan saya bawakan hari ini adalah mengenai 31 alam kehidupan. Memang kita sering ditanya, setan itu ada enggak sih? Lihatlah. Kalau kita tidak lihat, apa tidak ada setan? Siapa yang pernah lihat setan? Lihat di itu di sinetron? Atau lihat di TV? Pemburu hantu. Tapi kan enggak pernah lihat setannya kan? Cuma lihat ada orang yang bergerak-gerak pencah silat seperti menangkap setan. Atau nanti ada orang yang bisa mengusir setan. Ya sudah. Ada yang kesurupan, lalu kita bawa ke orang pinter. Kemudian setannya pergi. Dulu di belakang rumah saya betulin rumah. Tiba-tiba ada pembantunya yang kesurupan katanya. Memang orangnya menjadi beringas, matanya melotot, enggak bisa diajak bicara. Terus semuanya bilang, oh ini soalnya pohon di belakang ditebang, enggak permisi. Jadi setannya marah. Tapi setelah saya menjadi dokter, jadi psikiater, puluhan tahun saya jadi psikiater. Enggak pernah tuh yang kesurupan itu. Masuk rumah sakit jiwa. Mungkin sudah diusir mendukun dulu kali. Jadi yang rumah sakit jiwa sudah bukan kesurupan. Diagnosisnya. Tujuan saya tentu satu. Supaya kita tahu setelah meninggal kita bisa kemana saja. Dan kemudian nanti Anda boleh milih kan. Mudah-mudahan tidak salah pilih. Kemarin waktu WESAK ada yang nonton di Mangga Dua Square? WESAK-WESAK yang tarian orang Bali itu. Mereka bilang itu ada sepuluh bala tentara marah kan. Serem-serem kan. Ya ini adalah sebuah gambar ya. Hurufnya tentu tidak terbaca. Kecil-kecil. Tapi ini menggambarkan 31 alam. Ini 4 ini alam yang menderita. Kita menyebutnya alam apaya. Kemudian manusia ada disini nih. Di atas manusia ada 6 alam dewa. Lalu ada alam brahma. Disini namanya rupa brahma. Lalu ini adalah arupa brahma. Nah manusia dalam 31 alam itu menempatkan alam yang kelima. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya. Di bawah manusia ada 4 alam yang menderita. Alam neraka, alam binatang, alam peta, alam setan, dan alam asura. Lalu di atas alam manusia ada 6 alam dewa. Bahwa manusia bersama 6 alam dewa disebut sugati bumi. Jadi alam yang berbahagia. Tapi manusia juga masuk dugati bumi. Jadi alam yang menderita. Bersama dengan alam apaya. Terus di atasnya ada 16 alam brahma yang berbentuk. Kemudian ada 4 alam brahma yang tidak berbentuk atau tanpa bentuk. Alam neraka itu tidak satu ya. 136. Kalau mau pesen tempat boleh juga dari sekarang. Tapi dari 136 itu terbagi menjadi 8 neraka besar. Sanjiwa, Kalasuta, Sanggata, Rorua, Maharorua, Tapana, Mahatapana, dan Awici. Nah Awici kita sering dengar kan. Tempatnya siapa? Dewa data. Ajata satu bukan disitu. Lebih tinggi sedikit. Tapi neraka juga. Nah alam neraka yang pertama disebut Sanjiwa. Jadi manusia itu dipotong-potong tubuhnya. Mungkin yang suka cincang ayam ya. Potong-potong nanti nyambung lagi hidup lagi. Nanti dipotong-potong lagi. Terus sepanjang ada di alam neraka. Badan kita dipotong-potong. Namanya mutilasi. Pernah dengar? Dengar mutilasi. Yang kedua tubuhnya dijuri-juri dengan benang hitam. Dan dipukuli dengan beliung. Beliung itu apa? Linggis. Yang ketiga sanggata. Tubuhnya dihancurkan dengan batu besar yang menyala-nyala dari empat penjuru. Jadi ada batu yang berterbangan menghantam tubuh kita. Kemudian rorua itu tubuhnya dimasuki api dan asap melalui sembilan lubang dan membakar di dalam. Kesulut rokok saja sakit ya. Gimana kalau api masuk ke dalam tubuh kita lalu menyala di dalam. Maha rorua, jadi rorua yang besar. Tubuhnya dipanggang di atas nyala api yang besar sekali. Yang keenam tapana, tubuhnya dikat erat pada tonggak yang menyala. Di atas lantai yang menyala. Jadi, kalau gak percaya nanti jam 12 berdiri di aspal. Jangan pakai sepatu. Rasakan tuh. Itu gak menyala ya. Cuma panas. Jadi kalau menyala, lebih panas lagi dari itu. Patapa itu orang diperintahkan naik gunung api dan jatuh diikat dengan tonggak besi. Abici ini terus-menerus diserang oleh api neraka. Tapi untuk Dewa Data ada hukuman tambahan. Jadi setiap saat ada paku besar, nancep dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian dicabut lagi, hidup lagi. Nancep lagi. Terus sepanjang satu kalpa. Dewa Data dihukum seperti itu. Itu ada di alam neraka. Kalau ada yang mau kesana, ya jangan ngajak-ngajak saya. Pergi sendiri aja. Nah ini, kualinya kecil sebetulnya. Yang betul kualinya sangat besar. Saya pernah cerita dulu kan. Seorang laki-laki, ada empat laki-laki berselingkuh dengan istri orang. Berselingkuhnya sekali, masuk tenakanya 60 ribu tahun. 30 ribu tahun tenggelam dari permukaan minyak panas sampai ke dasar kuali. 30 ribu tahun kemudian dia berenang dari dasar kuali sampai ke permukaan minyak panas. Itu bukan minyak dingin ya, minyak panas. Jadi itu contoh. Tapi ini gambarnya, supaya muat semua, ya kecil aja. Ini Arab Abici, ya. Di mana semuanya menyala, ya. Katanya si lokasinya di perut bumi. Tau perut bumi. Di situ kan penuh dengan magma. Jadi kalau mau masuk teraka, katanya bumi membelah, kita masuk. Ya, cerita aja. Alam berikutnya adalah alam binatang. Alam binatang kebetulan satu dimensi dengan manusia. Ya, jadi kita satu alam dengan binatang. Namanya tiracana. Binatang itu lebih banyak menderita dan hanya sedikit yang senang. Ya, misalnya ada anjing herder yang makannya daging 2 kilo sehari. Itu lebih mewah dari manusia, kan. Ada kucing persia tidur di ranjang pakai springbed sama majikannya. Tapi kan sedikit. Ya, lebih banyak anjing yang mati digebukin kan di kampung, kan. Ya. Nah, hukum binatang itu hukum rimba. Ya. Siapa yang kuat, dia menang. Pernah mikirkan enggak seekor menjangan di hutan Afrika? Apa yang dia kerjakan kalau malam? Ketak hutan. Ya, takut dimakan serigala, takut dimakan harimau, takut dimakan macan tutul, takut dimakan singa. Betul enggak? Kalau dia enggak punya rumah, kita kan masih punya rumah dan dikunci dari dalam. Maling enggak bisa masuk. Binatang itu enggak punya hotel. Ya. Tidur di alam terbuka. Begitupun ikan di laut, kan. Ikan kecil dimakan yang lebih besar. Yang besar dimakan yang lebih besar. Yang lebih besar dimakan yang lebih besar. Yang paling besar dimakan manusia. Betul enggak? Itu namanya hukum lautan. Hukum samudera. Yang kecil dimakan yang lebih besar. Itu hukum binatang namanya begitu. Semuanya harus bertahan hidup. Kalau tidak bertahan, mati. Namanya survival of the fittest. Mungkin kalau dalam dunia binatang, milih pemimpin kan tidak dengan pemilu, kan. Itu dengan bertarung. Siapa yang paling menang, dia jadi pemimpin. Kalau di manusia kan pakai milu. Milih pemimpin, binatang enggak begitu. Ini bukan pelajaran di SD. Tapi, kira-kira beginilah binatang. Bentuknya macam-macam. Ada yang berbulu, ada yang bersisik. Ada yang bersayap. Aneh-aneh binatang. Sekarang kita pindah ke alam yang ketiga. Alam setan. Kalau malam, jangan suka dekat-dekat pohon pisang. Banyak hantu pocong di situ. Itu kata yang bisa lihat. Saya enggak bisa lihat soalnya. Daripada bisa, mendingan enggak bisa ada. Ngeri. Di sana ada banyak. Tapi terbagi menjadi empat kelompok besar. Yang pertama adalah para Datu Paji Wika Peta, Kupi Pasika Peta, Nijamatan Wika Peta, dan Kalakan Cika Peta. Saya pernah jelaskan bahwa yang namanya Peta adalah makhluk yang kelaparan. Yang tidak pernah kenyang. Tidak pernah puas. Selalu kekurangan. Mulutnya kecil. Perutnya besar. Jadi mau makan berapa aja enggak. Enggak cukup. Dan selalu harus berebutan dengan setan yang lain. Jadi jumlah penghuni alam setan itu banyak sekali. Sang Buddha mengatakan tidak ada tempat di dunia ini yang kosong dari penghuni alam setan. Jadi dimana-mana banyak setan. Jadi kalau kencing hati-hati. Numpang-numpang anak babi mau kencing. Saya masih kecil dibilang begitu sama ibu saya. Numpang-numpang dulu. Kenapa? Mesti bilang begitu. Kok bilang anak babi? Saya juga enggak ngerti. Apakah saya ini siobabi? Pernah dengar gitu enggak? Jadi mau buat apa-apa mesti hati-hati. Numpang-numpang. Karena dasarnya ini. Bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang kosong dari makhluk halus. Kalau enggak percaya tanya yang bisa lihat. Saya kebetulan enggak bisa lihat. Tetapi yang pertama ini memang ada kepentingan dengan kita. Yaitu mereka yang siap menerima pelimpahan jasa. Kalau kita mengadakan upacara pati dana. Yang lain tidak. Yang lain berburu makanan. Makanan setan sudah jelas. Yaitu sisa-sisa dari manusia. Lendir, riak, nanah, darah kotor, darah mens. Itu makanan setan. Jadi anda yang sering buang riak itu. Di belakangnya banyak setan. Karena dia menunggu ludah kita untuk dimakan. Buang ingus juga sama. Itu makanan setan. Jadi pada prinsipnya penghuni alam setan adalah penghuni yang menderita. Kekurangan kelaparan. Nah ini cakep enggak? Perutnya gendut, kakinya kecil, mulutnya kecil. Jangan mau berteman sama setan di Facebook kan? Ngeri. Ini gambar setan kelaparan memuja supaya diberi jasa. Nah ini lihat. Perutnya gendut, rambutnya jarang, bertaring. Kalau bicara keluar api. Ini gambaran saja sebetulnya. Nah alam yang keempat adalah Asura. Asura adalah makhluk yang kuat dan sakti. Dianggap sebagai lawan dari para dewa. Penuh dengan iri hati dan ingin berkuasa. Kebencian dan cemburu adalah penyebab kelahiran di alam Asura. Juga haus kekuasaan. Selalu ingin menang sendiri. Tidak sabar. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi dan memandang rendah orang lain. Mengabaikan prinsip keadilan, rasa hormat, kebijaksanaan, dan keyakinan. Mungkin kalau diumpamakan di alam dunia ini, Asura itu seperti preman. Tahu preman enggak? Pernah diganggu preman enggak? Gampang, utang jangan bayar. Kalau Anda utang enggak bayar, nanti preman datang. Debt collector namanya. Nagi utang. Dia mabok-mabok di ruang tamu, enggak mau pulang. Sampai kita juga pusing sendiri. Itu namanya preman. Atau anak kita diculik, diperes, minta duit. Namanya preman juga. Ini termasuk alam yang menderita. Ini gambar. Salah itu gambar dari Yaka. Jadi jenis dari Asura itu macam-macam. Ada Yaka, Gandaba, Naga, Garuda. Semua masuk ke situ. Nah ini Yaka. Asura juga. Nah ini model di Thailand. Asuranya. Naga juga termasuk Asura. Ini manusia bersayap. Termasuk Asura. Nah ini peri. Nah hati-hati kalau lagi berburu ya. Kalau ketemu perempuan cantik, mungkin itu bagian dari Asura. Mungkin ada yang sering suka ketemu Nyilorokidul. Itu juga termasuk Asura juga. Nah ini gambar kilin. Garuda. Asura juga ya. Nah sekarang kita cari manusia. Kita ini kan manusia kan. Nah sekarang saya cerita tentang manusia. Manusia itu sesudah dilahirkan, biasanya harus menjadi tua. Sakit-sakitan terus mati. Jadi itu suatu perjalanan hidup yang bisa diramalkan. Sama kayak matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Pasti kan? Jadi jangan diragukan lagi. Cuma waktunya yang tidak sama. Kalau matahari mungkin terbit jam 6, tenggelam jam 6, 12 jam. Manusia tidak sama. Ada yang belum lahir sudah mati. Keguguran namanya. Aborsi. Ada yang baru lahir, besoknya mati. Ada yang sudah 4-5 tahun mati. Ada yang 10 tahun baru mati. Ada yang belasan tahun mati. Ada yang 20 tahun baru mati. Ada yang sudah sekolah, kuliah, hampir jadi sarjana baru mati. Ada juga. Ada juga umurnya mati 30-an dan seterusnya. Sampai ada yang mati tua. Jadi kalau kita buka koran itu kan ruang duka cita kan ada yang mati 93, 86, 65. Tinggal pilih sendiri mau matinya umur berapa. Di alam manusia kita mengalami suka dan duka. Dan alam manusia itu luar biasa karena digunakan oleh para calon Buddha untuk menjadi Buddha. Jadi semua Buddha tidak mencapai kebudayaan di alam dewa. Tapi di alam manusia. Jadi tempat yang khusus untuk melatih diri mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi. Tetapi manusia ini kan masih dikuasai oleh loba, dosa, moha. Nah jadi lebih suka mencari kesaktian daripada kesucian. Sering-sering aja nonton The Masters. The Masters tau gak di RCTI? Itu gak tukang sulap. Bukan sakti beneran itu. Ini yang mana yang manusia? Yang tengah atau kiri kanan? Yang kiri kanan itu rebusnya kelamaan. Jadi hangus. Yang di tengah kurang. Jadi putih dia. Kalau mau putih seperti Michael Jackson aja. Pigmentnya dirusak. Jadi lebih putih dari tembok tuh Michael Jackson. Sekarang baru meninggal dunia. Nah sesudah manusia kita pindah ke alam dewa. Dalam tradisi Buddhis, dewa dihuni oleh makhluk yang sakti, hidupnya sejahtera, dan panjang umur. Kita kalau mau makan enak bagaimana caranya? Kita telpon, pesan restoran, suruh kirim ke rumah kan? Udah gitu kita bayar. Atau kita ke pasar, beli sayur-sayuran segar, daging-daging kita masak di rumah. Makan enak. Kalau dewa itu mikir aja. Dia pikir keluar makanannya di depan dia. Jadi gak perlu susah payah. Pergi ke kelapa gading, ke puluh itu untuk makan. Dengan berpikir langsung makanannya muncul. Itu namanya kekuatan pikiran. Dia bisa menciptakan segala sesuatu dengan pikiran. Dewa itu bisa menciptakan dunia beserta isinya. Kalau dia mau. Menciptakan apa saja. Nah di alam dewa mereka hanya menerima karma baik. Jadi karma buruk tidak berbuah di alam dewa. Karma buruk berbuah di alam apaya. Hidup dalam kemegahan dan kebahagiaan. Ada dewa yang sinarnya terang sekali. Ada yang sinarnya sedikit. Ada yang pengikutnya banyak. Ada yang pengikutnya sedikit. Ada yang istananya besar. Ada yang istananya kecil. Itu semua tergantung dari karmanya masing-masing. Kadang-kadang ada dewa yang melupakan makhluk lain. Yang penting saya hidup senang. Makhluk lain asap bodo. Urusan orang lain. Jadi ada para dewa yang cuek dengan makhluk lain. Sampai karma baiknya habis. Lalu dia pindah dari alam dewa ke alam yang lain. Tapi ada juga dewa yang berasal dari orang-orang suci. Contohnya Anata Pindika. Anata Pindika itu sekarang ada di alam Tusita. Jadi selama hidupnya dia berbuat baik, berdana kepada sangga. Mungkin setelah jadi dewa juga masih tetap mau berbuat baik. Jadi tidak semua dewa itu ingin menolong makhluk lain. Jadi kalau para biku mengundang dewa enggak semuanya dewa mau datang. Dan mau menolong makhluk lain. Jadi ada yang miskin dengan kebijaksanaan dan belas kasihan. Sama lah ada orang kaya yang suka beramal ada orang kaya yang pelit. Makin kaya makin pelit. Pernah lihat enggak orang begitu? Makin kaya makin pelit. Ada orang dari kaya miskin enggak soal dia murah hati terus. Tidak sama. Sama saja. Jadi pengundi alam dewa ada yang murah hati ada yang pelit juga. Yang hanya memikirkan jiwanya sendiri. Dirinya sendiri. Ada enam alam dewa tadi saya katakan mulai dari Catu Maharajika Tawatimsa Yama Tusita Nimanarati Paranimita Wasawati Nah ada enam semuanya. Dulu disini ada Dusitani Pernah dengar enggak? Panti pijit Panti pijit Di Mangkabisa eh Gajah Mada ya Gajah Mada yang pernah kebakaran Jadi Dusitani itu Tusita sebetulnya Alam Tusita Nama dari Tusita Disitu berdiam Dewa yang dulunya Dewi Mahamaya Kalau mau ketemu boleh lah Terus yang kedua yang saya tahu adalah Anata Pindika ada disana Tentu banyak Dewa yang lain juga Tapi itu dua yang sudah pasti ada di Alam Tusita Sedangkan di Tawatimsa ada Dewa Saka Dewa Saka Nah Catu Mahanajika itu Dewa yang paling rendah Umurnya kira-kira 9 juta sampai 9,5 juta tahun Jadi lama sekali Tawatimsa itu dikali 4 Kira-kira 34 sampai 36 juta eh 36 juta sampai 38 juta tahun Jadi lama sekali Terus dikali 4 semua Nah Yang nomor 6 Paranimita Basawati itu adalah tempatnya Mara Tahu pernah dengar Mara? Mara penggoda Ya Jadi Mara penggoda ini menempati alam Dewa yang paling tinggi Dia punya kesaktian yang luar biasa Ya Sehingga kalau kita baca di buku-buku Ketika bala tentara Mara menyerang Pertapa Sidarta Semua Dewa menyingkir semua Ya Karena memang kalah sakti dibandingkan Mara Ya Jadi kalau cuma tanggung-tanggung saja kalah sama Mara Ya Jadi jangan main-main dengan Mara Ya Mara lebih senang kalau kita bergulat di dalam dunia nafsu Dia tidak suka kalau darah menjadi di suci Ya Itu sebabnya semua usaha dari Sang Buddha dihambat oleh Mara Dihalangi oleh Mara Supaya lebih banyak manusia yang bergelimbang dengan hawa nafsu dan tumimba lahir di alam kehidupan Ya Itu yang saya tahu tentang Mara Ya Sekarang kita pindah ke alam Brahma Ya Di India Sang Buddha itu dianggap sebagai jelmaan Wisnu Ya Awatara yang ke enam Jadi Saya berani mengatakan Wah di India Sang Buddha turun pangkat Ya Dari Buddha menjadi Dewa Di Asia Brahma naik pangkat menjadi Sumienfo Tahu Sumienfo Ya Dewa dianggap menjadi Buddha Apa tidak terbalik itu Ya Jadi di India Buddha pangkatnya diturunkan menjadi Dewa Di Asia kita naikin pangkatnya Dewa menjadi Buddha Sumienfo Ya Jadi mulainya di Thailand dulu ya Ada perempuan pasang pacuan kuda Dia ber Nazar Saya tahu Nazar Ya Di depan patung Brahma Kalau ini menang Saya telanjang disini keliling tiga kali Ya di depan hotel Erawan Jadi yang pernah ke Bangkok saya tidak tahu Ternyata menang dia Kepaksa dia membuktikan janjinya itu Telanjang tiga kali kelilingin patung Brahma Setelah itu patung ini menjadi terkenal dan termasuk orang Indonesia datang ke sana minta rejeki Ya supaya loterinya kena juga Itu namanya degradasi dari ajaran Buddha Menjadi ini yang namanya berhala Ya Mengharapkan dapat hoki dengan sembayang saja Minta Kalau kita tidak hati-hati dikuasalah loba dosa moha kita akan turun ke alam apaya dekat dengan api Ya panas Kalau kita mau lahir jadi manusia lagi dan masuk surga kita harus banyak melakukan dana dan memiliki sila yang baik Ya Kalau orang jin meditasi dengan samata mencapai jana bisa masuk alam rupa dan arupa Brahma Tapi ini masih belum keluar dari lingkaran kehidupan Ya Jadi kalau dengan wipasana mencapai pandangan terang mungkin kita bisa mencapai sota pana sakadagami Ya Sota pana masih tujuh kali lahir lagi paling banyak Sota kalau sakadagami satu kali lagi ya Sedangkan anagami tidak lahir lagi arahat juga ini yang nama di luar dari lingkaran ya Jadi siapa yang masih senang tumimba lahir ya gak apa-apa ya dia muter-muter aja di disini ya Kita sebagai manusia mempunyai empat hal yang menguntungkan yang sering disiasiakan Ya Pertama kita lahir jadi manusia Betul kan Kita ini semua yang ada disini lahir sebagai manusia Bukan kucing Bukan semut Bukan kalajengking manusia Yang kedua kita masih hidup Semua masih bernafas kan Yang gak bernafas ya pasti digotong bawa ke rumah sakit Ya Jadi kita semua disini masih hidup Ya Dan yang ketiga Anda masih bisa dengarkan Buddha Dhamma Sekarang buktinya lagi dengerin nih Ya Dengarkan Buddha Dhamma Dan yang keempat Berada di dalam Buddha Dhamma Buddha Sasana Ya Maksudnya Menjadi Upasaka Upasika Melaksanakan ajaran sang Buddha dalam hidup sehari-hari Itu namanya empat hal yang menguntungkan Gak semuanya Umat Buddha di Jakarta Misalnya adalah Misalnya satu juta orang Yang kebiaran kan cuma sedikit Ya kan Yang jadi Yang KTP-nya Buddha banyak Tapi yang jadi Upasaka sedikit Itu namanya Dia beragama Buddha Tapi tidak berada di dalam Buddha Dhamma Ya Sehingga Keuntungan itu Menjadi sia-sia Ya Nanti udah hampir mati Dipiden agama lain Nanti udah mati Nyasar disana Ya Tersesat Di alam Halus Ya Tadi yang menguntungkan Sekarang ada Delapan Yang merugikan Pertama Lahir di alam neraka Ya pasti Gak bisa belajar Dhamma lah ya Tersiksa Kesakitan Kepanasan Gak mungkin Yang kedua Lahir di alam binatang Gak ada binatang Jadi upasaka kan Gak ada Yang beneran Yang juga sedikit Binatang Yang ketiga Lahir di alam Peta atau Asura Yang keempat Lahir di alam Asanya Sata Asanya Sata ini adalah Alam Brahma Dimana Makhluknya itu Selama di alam Brahma itu Hanya Apa Menjadi batu Ya Tidak berpikir Otaknya tidak jalan Jadi gak bisa belajar Dhamma juga Ya Jadi Masa yang begitu lama Hanya menjadi batu Ya Mungkin sebelum Sunggokong gitu Jadi batu Nah kemudian Yang berikut Lahir jadi manusia Tapi di tempat yang tidak ada Buddha Sasana Lahir di tengah hutan Hidup sama Monyet-monyet Ya Yang gak bisa belajar Dhamma Kemudian Yang keenam Lahir sebagai manusia Tapi punya pandangan Keliru Ya Tau pandangan keliru Nah banyak lah Saya gak bisa cerita satu-satu Ya lain kali saya cerita Nomor tujuh Lahir sebagai manusia Namun dengan cacat jasmani Dan berpandangan keliru Cacat jasmani kan macem-macem ya Bisa terbelakang Ya Bisa Buta Tuli Gak punya ini Gak punya itu Dan seterusnya Atau kembar siem Ya Atau kembar siem Nempel sama orang lain Ya Nomor delapan Lahir sebagai manusia Namun Dalam masa Tidak ada Buddha Ya tentu gak bisa belajar Buddha Dhamma Seperti kita tahu Zaman Buddha Gautama ini Hanya lima ribu tahun Ya Sekarang sudah Dua ribu enam ratus tahun Sisanya dua ribu empat ratus tahun Ya Sesudah itu gak ada Agama Buddha Ya Nah nanti manusia Akan seperti hewan Ya Apa yang mau ambil Gak dikasih bunuh Yang melarang Gampang kan Kayak binatang begitu Nanti umur manusia Menjadi semakin pendek Sehingga tinggal sepuluh tahun Lima tahun kawin Sepuluh tahun mati Ya Kuliahnya kapan ya Lima tahun kawin Sepuluh tahun mati Kuliahnya kapan Nah nanti Setelah ada yang sadar Lalu menjadi baik lagi Nanti umur manusia Menjadi tidak terhingga Seperti zaman dulu Ketika dia Berkurang menjadi 800 tahun Baru ada Buddha Yang akan datang Buddha Mettaya Namanya Mettaya atau Maitreya Ya Jadi sekarang Buddha Maitreya Belum ada Nanti Mesti lama Ya Jadi karena itu Saya coba Simpulkan ya Jadi kalau Anda Ingin hidup Yang betul Maka nomor satu itu Kita Kalau bisa tutup Pintu ke neraka Atau ke alam apa ya Dengan mematahkan Tiga belenggu Yaitu mencapai Sotapanak Ya Kalau gak mau Ya gak apa-apa Ini kan cuma Ngomong aja Saya Ya Nomor dua Buka pintu Ke alam manusia lagi Kalau bisa Atau alam surga Tapi jadi manusia Juga jangan yang cacat Ya Kalau bisa jangan miskin Ya Jadi manusia yang Yang Paling gak seperti sekarang Begitu ya Paling tidak Dan itu sulit Nah untuk itu Kita mesti memiliki Kebiasaan yang baik Suka berdana Dan Punya sila yang baik Ya Dan kalau bisa Ya Mencapai kebebasan Sejati Mematahkan sepuluh belenggu Ya Semua ada sepuluh belenggu Kalau kita patahkan tiga Sotapanak Melemahkan dua lagi Sakadagami Mematahkan yang lima Anagami Mematahkan sepuluh belenggu Arahat Ya Nah ini lebih mudah Kalau kita menjadi biku Ya Sebagai orang biasa Godaannya terlalu besar Ya Tapi bukan gak bisa Bisa juga Ya Tetapi lebih sulit Ya Ada yang bilang Meskipun kita pindah ke alam dewa Masuk neraka Mukanya masih begini Seperti kita Kita cuma Lebih bagus atau lebih jelek Begitu Ya Kurang lebih hampir sama Ya Itu bisa dibuktikan dengan Hipno Hipnosis Ya Jadi ada berapa buku Yang ditulis orang Amerika Ketika orang itu Ditarik ke dalam kehidupan Kehidupan yang dulu Mukanya masih seperti sekarang Ya Suaminya juga masih seperti sekarang Dulu pernah ketemu Jadi Kalau kita ini hidup berkeluarga Orang-orang yang deket dengan kita Dulunya juga Deket dengan kita Ya Itu menurut mereka yang Apa Berkelana ke masa lalu Ya Tapi kan sang muda mengajarkan Abaikan masa lalu Ya Masa lalu kan sudah lewat Ya Jadi lebih baik kita konsentrasi pada masa sekarang Supaya ke depan itu jangan Merosot Ya Merosot hidup kita Ya Saya kira cukup sekian Udah yang saya hari ini Kalau ada yang mau tanya Namo Budaya Romo Terima kasih Ya Romo telah memberikan penjelasan yang ringkas dan jelas Bagaimana cara mendapatkan data tadi Atau melalui Facebook Kode dan Fullbook apa Facebook Face ya Facebooknya apa Sebetulnya Informasi mengenai agama Buddha Sudah Ada Kalau anda rajin buka internet Ya Sekarang ini kalau kita buka Yahoo Buddhism Search Itu kira-kira ada 61 juta lebih Website Ya Tinggal cari-cari sendiri aja kalau mau Ya Tentunya Sumber yang paling otentik adalah Tipitaka Cuma tipitaka gak ada gambar-gambar begini kan Ya Jadi mesti cari dari berbagai sumber Ya Jadi tugas saya sebagai pandita tentunya menyajikan Supaya anda itu lebih mudah menangkap Apa yang ada di sana Namo Buddhaya Romo saya ingin menanyakan mengenai Mengapa Dewa Mara bisa ada di alam Dewa Dengan Sifat jahatnya Bukankah di alam Dewa berasal dari kamar baik Sepertinya agak bertolak belakang dan sulit dipahami Mohon pandangan dan penjelasannya Tadi kan saya katakan bahwa alam Dewa adalah alam dimana Makhluk itu menerima buah dari karma baik Itu tidak Tidak berurusan dengan kesucian Ya Pertanyaan gampang Apakah semua orang kaya itu baik? Enggak kan? Hah? Apakah semua orang kaya itu suci? Yang gak juga Jadi bisa saja Dewa Mara Dulunya orang jahat Cuma kebetulan karena banyak berbuat baik Lalu lahir di alam Dewa Begitu Ya Jadi tidak menjamin Penghuni alam Dewa itu mesti suci Ya Karena itu dalam Maghuda kita menggunakan berbagai ukuran Terlalu ukuran yang pasti adalah Tingkat kesucian Ya Sotapanang Sakadagami Anagami arahat Kalau sudah jadi arahat Sekolahnya tamat Ya Sebelum jadi arahat Sekolahnya belum tamat Begitu Ya Sedangkan orang menjadi Dewa Ada waktunya dia harus berhenti jadi Dewa Ya Habis hidupnya di alam Dewa Cuma Sebagai Dewa dia tidak menjadi tua seperti kita Keriput Giginya copot Ya Bongkok Gemeter Gitu ya Keluar masuk rumah sakit Di alam Dewa tidak ada rumah sakit Ya Dewa itu Mudah terus Ya Kalau Dewanya perempuan Dewi umurnya 16 tahun Seperti Perempuan umur 16 tahun Tidak pernah menjadi tua Secara fisik Meskipun secara umur dia tambah tua terus Yang laki-laki seperti laki-laki umur 20 tahun Nih Dewa Jadi tidak pernah menjadi tua Dan juga tidak pernah sakit Ya Jadi kalau buka praktek di alam Dewa Sepi dokternya Tidak ada Dewa yang sakit Saya sering mendapat firasat Kadang lewat mimpi juga Jika akan terjadi hal-hal yang buruk Kepada teman-teman dan keluarga Dan sering hal-hal buruk yang saya ucapkan Jadi kenyataan Wah ini sakti ini Terkadang sampai takut Untuk berkata-kata Ini termasuk karma baik Atau karma buruk Wah Gimana ya Jadi memang Tidak semua kata-kata yang benar itu Enak didengar Ya Ya yang penting tidak ada niat buruk Namo Buddhaya Romo Apakah alam neraka yang terdiri Dari beberapa bagian tadi Dalam bentuk penyiksaan itu Apakah sesuai dengan karma Atau perbuatan kita Misalnya yang dilempari bola api Atau contoh lainnya itu Itu waktu hidupnya Apa yang telah diperbuat Dan tolong memberi contoh lainnya Waduh Gimana ya Kasih contoh Perisinya begini Hukum karma itu Mengembalikan Apa yang kita lakukan Ya Jadi kalau kita Misalnya Menyiksa orang dengan ditusuk-tusuk Nanti kita juga ditusuk-tusuk Begitu Tetapi Pakai bunga Ya Pakai bunga ngerti kan Jadi lebih lipat kali begitu Penderitaan yang kita terima Ya Jadi karena itu Janganlah bikin susah orang lain Ya Saya punya kenalan dulu Kalau dia ketemu tikus Kan ada kandang Apa Jebakan tikus ya Kalau tikusnya kena jebakan Dia sirem bensin Dia sulut Itu kan tikusnya jadi Jadi sate kan Terus suatu saat Dia Ingin mengusir tikus Di lobang tikus Dia sirem minyak tanah Bensin Dia sulut Dia lihat dari depan Apinya kena mukanya Jadi dia Mbakar tikus Dia sudah terbakar Itu baru di dunia Di alam lain Kita belum tahu Hukumannya apa Ya Jadi Paling aman Memang ikut Jadi umat buddha yang baik Ya Itu paling aman Ya Supaya kita terhindar Dari penderitaan yang tidak perlu Ya Apa beda sembah yang dikelenteng Dengan di wihara Tempatnya beda Pasti kan Ya Padahal Masing-masing ada Sembah Sang Buddha Itu tergantung yang sembahyang Jadi Dulu ketika saya masih kecil Diajak ibu saya Pergi ke kelenteng Saya tanya Mah Ngomong apa Ya Bilang aja Minta Popi pengan Nah Popi pengan Terus Biar Sekolahnya pinter Kalau saya males Saya bodoh aja Terus Ya Jadi bedanya Di kepala kita apa Ya Kalau kepala kita Minta Terus Ya sama aja Mau di wihara Mau dikelenteng Sama aja Ya Tadi Dewanya bilang Ini orang kok minta melulu Kapan ngasihnya Gitu Ya Jadi sebagai umat buddha Kita harus merubah Pola meminta Menjadi pola memberi Ya Jadi kalau kita ke kelenteng Ke wihara Kemana saja Ke tempat yang serem-serem Juga sama Semoga semua makhluk berbahagia Gitu Nanti kita punya banyak teman Ya itu tadi Peta Asura Jadi teman kita semua kan Mau gak punya teman Peta Asura Mereka itu punya kemampuan Memperlihatkan diri Kepada kita Ya Jadi kalau kita Sering marah-marah Musuhi mereka Ya mereka bisa iseng juga Ya Jadi jangan Jangan marah Kalau saya tanya ngamuk nanti Ya Tidurnya dipindahin Gitu Kan ada yang begitu kan Pagi-pagi Kok udah pindah nih ranjangnya Ya Itu karena Ada makhluk halus yang iseng Ya Siapa suruh Nama budaya Mengapa marah Bisa di alam dewa Padahal marah itu jahat Saya udah jawab tadi ya Jadi gak usah dijawab lagi Ini jangan panggil bante dong Saya belum jadi bante Ini mengharapkan saya jadi biku ya Ntar istri saya marah loh Bagaimana kita dapat mengetahui Bila seseorang mencapai tingkat kesucian sota panah Anagami maupun arahat Apakah dapat terlihat Dan wajah seseorang Atau tingkah lakunya Secara teori Hanya orang yang lebih tinggi Derajatnya bisa menilai yang lebih rendah Ya Yang lebih rendah Tidak bisa menilai yang lebih tinggi Gitu Tapi yang pasti Kalau orang suci Itu sudah terlihat dari semua hal Dari caranya Bicara Caranya bersikap Semua menggambarkan kesuciannya Ya Begitu jawaban saya Jadi kalau kita Yang kesuciannya lebih rendah Tidak bisa menilai yang lebih tinggi Namu berdaya Pak Suryawidya Sebenarnya apa yang dicari teroris Oh teroris Jangan tanya saya dong Tanya terorisnya Sebenarnya apa yang dicari teroris Sesungguhnya Ingin terkenal Atau mencari kepuasan batin Karma apakah yang Ia terima Dan katanya Dewa tidak bisa mati Ya kekal adanya Gimana sih ini Jadi begini Kita sebagai orang Buddhis Sudah jelas Bahwa Membunuh Makhluk apapun Yang bernafas Itu akan menyebabkan Penderitaan yang panjang Dan lama di alam neraka Jadi kalau mau Ya silahkan Sang Buddha tidak pernah melarang Umatnya melakukan perbuatan Perbuatan apapun Cuma diberitahu Akibatnya Begini Akibatnya Begitu Ya Jadi dengan alasan apapun Kita tidak boleh membunuh orang lain Memang Di dalam cataka Kita bisa melihat Pengorbanan Ya Pengorbanan itu Paramita Ya parami Sacrifice Ya Jadi sebagai Bodhisattva Beliau sering Mengorbankan dirinya Mengorbankan Hartanya Anaknya Istrinya Dirinya sendiri Untuk Makhluk lain Ya Tapi Tidak Mengorbankan Makhluk lain Ya Mengorbankan Dirinya sendiri Ya Saya pernah membaca Bahwa Ada sebuah Gedung tua Yang menjadi tempat Penyiksaan orang-orang Belanda Oleh tentara Jepang Dan sampai sekarang Pengunjung gedung tua tersebut Masih banyak yang melihat Arwah-arwah penasaran Berkeliaran Di gedung tersebut Kita panggil Ghostbusters Pemburu hantu Apakah orang-orang Yang mati Disiksa seperti itu Akan lahir Di alam menderita Dan gentayangan Dan susah Untuk tumiba lahir Waduh Jawabnya gimana ya Mesti tanya dulu Satu-satu Pada prinsipnya Begini Kita ini kan Udah lahir Tua kan Mesti mati kan Matinya juga Tergantung karma kita Ada yang matinya Enak Ada yang matinya Susah Yang pasti Kalau pakai susuk Matinya susah Ya Tau susuk Jadi Berhentilah Pakai susuk Matinya susah Katanya Kalau mati Yang berurusan Dengan darah Nah itu Masuk alam Neraka Katanya Tapi Tergantung Cuti cita Pikiran terakhir Yang muncul apa Pada orang Yang mau meninggal Kalau yang datang Kapal Titanic Yang masuk Surga Pesawat Jumbo A380 Itu masuk Surga Jadi karena itu Kalau mau mati Pesan-pesan Eh saya jam 5 Mau mati Setengah 5 Bacain parita Buat saya Udah siap belum Umat Pluit Baca parita Buat orang yang Mau mati Nanti Harganya mahal Karena kalau orang Waktu mati Menjelang kematian Di Bacain parita Pikirannya kan Yang bagus-bagus Nanti dia meninggal Di alam yang Lebih bagus Teorinya begitu Pak mau tanya Buddha berkata Abaikan masa lalu Ingat masa sekarang Apakah masa lalu Kita sukses dan berhasil Dan masa sekarang Gagal Apa mungkin kita Tidak terkenang pada Masa lalu Itu namanya Mimpi kan Kalau orang yang Dulunya kaya Sekarang miskin Dia bayangkan Waktu dulu dia kaya Tapi kenyatanya Sudah miskin Daripada mimpi Lebih baik Bersikap realistis Prinsipnya begini Masa lalu Sudah lewat Tidak akan kembali lagi Dan tidak bisa dikoreksi Jadi karena itu Kita harus berhati-hati Karena hari ini Akan menjadi Masa lalu Untuk besok Masa lalu Untuk rusak Jadi kalau hari ini Kita tidak berbuat kesalahan Tidak akan ada penyesalan Itu prinsip Yang paling gampang Kita tidak bisa Mengoreksi hari kemarin Itu sudah lewat Kita lebih baik Persiapkan diri Untuk hari ini Dan hari depan Tadi dijelaskan Bahwa alam-alam dewa Memiliki usianya Jika dewa-dewa tersebut Meninggal Kemana dia akan terlahir Kembali Itu tergantung Dari karma berikut Karma berikut Siapa yang menyusul Contohnya Kalau kita punya duit Miliaran Kita bisa tinggal Di sweet room Yang satu hari Sepuluh juta Misalnya Kalau duit kita habis Kan gak mungkin Nanti kalau sudah Gak punya duit Ya tinggal di emperan Toko Jadi Karena itu Tidak boleh Berhenti Berbuat baik Jadi kalau para dewa Tidak berbuat baik Maka begitu Masa kedewanya habis Dia akan Berhenti hidup Di alam dewa Begitu pun orang kaya Kalau sekarang dia kaya Dia memetik hasil Dari perbuatan baiknya Di masa lalu Kalau dia berhenti Menanam berbuat baik Nanti Dia akan jatuh miskin Karena tidak ada lagi Yang dipetik Ya Apalagi untuk orang Yang kurang kaya sekarang Kurang sejahtera Tanam bibit yang banyak Supaya nanti kita petiknya banyak Ya Itu sudah hukum alam Ya Gak usah diperdebatkan lagi Apakah di setiap alam dewa Tetap Akan terlahir kembali Kalau iya Bagaimana caranya Agar tidak terlahir kembali Di alam dewa Gimana sih ini Gak mau lahir ke dalam dewa ya Apakah di setiap alam dewa Tetap akan terlahir kembali Iyalah Kalau iya Bagaimana caranya Agar tidak terlahir kembali Di alam dewa Gak ngerti saya pertanyaannya Jadi previewnya begini Meskipun Dewa itu umurnya panjang sekali Tapi dia juga Ada waktunya untuk Meninggal Meninggal Bukan meninggal dunia Jadi artinya berhenti hidup Sebagai dewa Dan kalau dewa itu berhenti hidup Itu langsung hilang Gak kayak kita ini Dikremasi Dikubur Gak ada Langsung hilang aja badannya Pindah ke alam lain Tergantung dari Perbuatan baik Atau buruk Pertanyaan terakhir Saya mau tanya Apakah hanya orang beragama Buddha Saja Yang akan merasakan 31 alam Jika nanti meninggal Apakah agama lain tidak Terima kasih Saya tanya Apakah ada api yang beragama Buddha Kalau orang Orang Buddha Kebakar Hangus Agama lain tidak kebakar Gitu Ada gak Gak ada Jadi Sang Buddha ini Menemukan Dharma Yang sudah ada Di alam semesta Dia tidak menciptakan Agama baru Ya Jadi 31 alam Berlaku untuk Semua makhluk Ya Makhluk apa saja Ya Harus mengikuti Hukum ini Ya Jadi 31 alam Tersedia untuk Semua makhluk Tidak hanya Makhluk manusia Makhluk dewa Dan semuanya Ya Saya kira Itu yang saya jelaskan Kalau ada yang kurang Kurang jelas Angkat tangan Atau tanya lagi Atau lain kali Tanya Kalau masih ingat Sudah habis Oke Waktu saya kembalikan Kepada Pembinaan upacara Sampai bertemu Di lain kesempatan Semoga anda semua Bisa lahir di alam dewa Semua Enak kan Tapi tetap berbuat baik Setelah menjadi dewa Tidak boleh berhenti Berbuat baik Tetap berbuat baik Namo Buddhaya Namo Buddhaya Namo Buddhaya Namo Buddhaya Namo Buddhaya Selamat menikmati